Seorang balita tenggelam di sungai Jalan Semai Kelurahan Sungai Garam, Kota Singkawang Pada 31 Agustus 2022 Peristiwa ini terjadi tepat di depan kediamannya Kejadian bermula ketika anak tersebut tengah bermain di depan rumah Dan terlepas dari pantauan orang tuanya Setelah melakukan pencarian kurang lebih selama 5 jam Tim Sargabungan akhirnya menemukan korban Dalam keadaan meninggal dunia Korban ditemukan sekitar 105 meter Dari posisi awal titik pencarian Pada pukul jam 20.15 Korban atas nama Hafizan Umur 2 tahun 2 bulan Telah ditemukan dalam keadaan meninggal Tim langsung evakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga korban Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat Tim Liputan, Equator TV melaporkan